Halo teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Jamrong Mentawai Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan tips Bagaimana cara Menghemat bahan bakar Pada mesin tempel 15 pk Oke Ikuti terus videonya Supaya habis supaya Anda tidak gagal paham Teman-teman kita buka dulu Mesinnya Yaitu di bagian Kalburatornya Ini di bagian Kalburator inilah Yang akan kita atur Supaya bisa menghemat bahan bakar Takut Jika Hidup Terima kasih Jika 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 untuk langkah yang selanjutnya adalah kita buka kabiratur di bagian yang ada empat buah baut jadi penyakrak jadi seperti inilah teman-teman si dalam kabulatornya untuk cara supaya bahan bakar mesin tempel 15 pk ini lebih hemat kita hanya menggunakan bahan yang cukup sederhana teman-teman yaitu nilon disini saya memakai nilon damil nomor 5 jadi seperti ini jadi untuk teman-teman ini adalah nilon damil nomor 5 jadi jangan menggunakan nilon atau senar lain yang lebih besar dari nomor 5 ini karena akan membuat mesin menjadi tersendat karena minyak kurang lancar jadi bagaimana bagaimana cara untuk memasang nilon ini kita akan tunjukkan langsung untuk langkah pertamanya kita longgarkan dulu karit yang di bagian ini bagian lubang yang ini lancar kita longgarkan dulu jadi nanti ini adalah fungsinya untuk menjepit nilon yang nilon yang halis tadi kemudian kita masukkan nilon di lubang sepuyar bagian yang ini teman-teman kita masukkan sampai keluar di bagian bawahnya bagian bawah yang ini teman-teman nanti akan nampak kemudian kita tarik dengan menggunakan gunting sampai keluar jadi ujungnya sampai keluar disini teman-teman kemudian kita jepit dulu yang bagian ini kemudian bagian yang atas ini kita lilitkan sebanyak dua atau tiga kali nonton lalu kita masukkan lagi kita tekan dulu supaya menyepit kemudian kita masukkan lagi ujung yang satunya ke lubang sepuyar tadi kemudian kita tarik lagi ujungnya dengan menggunakan gunting jadi ada dua buah nilon disini teman-teman teman-teman harus perhatikan nilon yang disini harus berada di lubang disini ada dua buah lubang jadi disela-sela lubang inilah kita masukkan nilon yang di bagian atas kemudian kita tekan kuat-kuat karet ini supaya dia lebih kuat lagi menjepit seperti ini teman-teman lalu kita jepit nilon ini supaya dia menegang kemudian kita potong ujung nilon ini yang di bagian dalam tidak terlalu nampak seperti itulah penampakannya di dalam jadi nilon tadi sudah terputus di dalam dan usahakan ujung nilon jangan sampai menyentuh dasar kapilatornya seperti itu selanjutnya kita tutup lagi kapilatornya teman-teman kita pasang lagi yang tadi sudah kita buka selanjutnya akan kita tes kita pasang di mesinnya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sudah siap kita pasang kembali kalburatornya kita akan tes bagaimana suaranya selamat menikmati 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 oke teman-teman semua itulah tadi cara simpel menghemat bahan bakar untuk mesin tempe 15BK dan cara ini bisa menghemat BBM lebih kurang lima liter perharinya teman-teman tanpa mengurangi tenaga mesin jadi mesin-mesinnya tenaganya normal-normal saya hanya bahan bakarnya saja yang kita piritkan oke teman-teman semua demikianlah video kita hari ini semoga bermanfaat sampai berjumpa kembali di video selanjutnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh